Jadi kalau seseorang hanya berpikir dari sudut pandang dirinya, rela pada dirinya, maka dia akan kurang mendengar pandangan orang lain. Dia tidak bisa memahami kepentingan orang lain yang paling tidak harus disetarakan dengan dirinya. Sebuah bangsa kalau berdivuasi dengan bangsa lain harus mendengar juga bangsa lain kepentingannya apa. Dan tidak meletakkan dirinya lebih tinggi dari yang bangsa lain. Tidak ridok hanya pada dirinya sendiri. Mencari titik temu yang diridoi oleh semua. Inilah yang dalam filsafat sains disebut kebenaran konsensus. Banyak masalah di dunia seperti hukum yang dibentuk itu dibentuk secara konsensus. Jadi orang yang hanya ridok pada dirinya dan kurang memperhatikan sisi pandang orang lain akan menimbulkan banyak permusuhan.